selamat menikmati terangkat dari pelabuhan Tarakan menuju bulungan dan ini penampakan dari dalam speed ya teman-teman dan ini aku berangkatnya cuma ketiga aja dan kalau ditanya berapa biayanya dari tarakan kebulungan itu untuk perorangnya 145 ya teman-teman dan ini Alhamdulillah udah ada di mobil untuk perjalanan dari bulungan menuju berau ya teman-teman dan untuk perjalanan tadi dari pelabuhan tarakan itu menuju bulungan itu memakan waktu sekitar satu jam setengah ya teman-teman karena tadi aku berangkat jam 8 tibanya itu setengah 10 dan sempat setengah jam tertahan di pelabuhan karena nyari untuk mobilnya ya teman-teman jadinya ya setengah jam udah sampai setengah jam sih ada sekitar 15 menit aku di pelabuhan itu untuk cari mobil dan sekitar jam setengah jam 10 kurang kah setengah 10 kurang itu aku udah perjalanan menuju berau ya teman-teman aku pakai charter mobil dan kalau charter mobil itu sekitar biayanya itu sekitar 700 ya teman-teman tiga tahun apa dua tahun yang lalu itu aku bayarnya 600 mungkin karena kenaikan BBM ya teman-teman jadi wajar aja naik menjadi 700 dan Alhamdulillah ini sudah ada di sekitar daerah berau dan Alhamdulillah udah sampai di berau ya teman-teman dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like comment subscribe di channelnya aku dan teman-teman yang selalu nge-share video aku terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat amin ya rabbal alamin teman-teman udah pada mudik pada balik atau belum boleh dong ditulis di kolom komentar dan ini dilanjut di sore hari ya teman-teman aku bawa si bungsu untuk pergi potong rambut karena kalau hari ini aja itu udah antri ya teman-teman jadi kalau besok aku bawa lagi lebih antri ya teman-teman dan mungkin besoknya juga lebih pada sibuk jadi aku memilih begitu datang sorenya aku langsung untuk bawa anakku itu potong rambut waktu ditarahkan kemarin tuh nggak sempat ya teman-teman jadinya aku bilang diberau ajalah potong rambutnya Oh ya teman-teman di sana udah pada sekolah atau belum anaknya kalau di tempat aku itu anak-anak itu sudah sekolah 26 Maret eh 26 Marat 26 April dan aku memilih izin dua hari ya teman-teman karena tanggal 28 hari Kamis aku pulang udah ketarakan jadinya hari ini baru aku sempat untuk edit dan dubbingnya mohon dimaklumi ya teman-teman dan ini di malam hari ya teman-teman aku eh kasih suap anakku untuk sahur ini saat dua hari sebelum lebaran ya teman-teman eh tau besoknya dan ini dilanjut di pagi hari untuk ke pasar di daerah tempat aku kebetulan pasarnya itu dekat rumah meskipun naik motor tapi masih terhitung dekat ya teman-teman lima menit atau 10 menit udah sampai dan disini mama aku ada pesan untuk dibelikan ikan layang dan untuk ikan layang disini tuh harganya Rp30.000 ya sekilo ya teman-teman dan menurut aku itu lumayan murah dibandingkan dengan di daerahku ditarahkan kalau ditarahkan itu sekitar 35 atau 40 45 ya teman-teman aku lupa pokoknya itu menurut aku sih ini ikan tergolong murah ya teman-teman dan untuk ikannya aku beli sekilo aja dan aku beli ikan aja ya teman-teman aku nggak beli ayam atau daging dan ini suasana di dalam pasar ya teman-teman dan ini suasana di penampakan di luar pasar lumayan rame ya teman-teman karena ini dua hari menjelang lebaran mungkin ibu-ibu tuh pada beli untuk keperluan masak ya teman-teman dan ini lanjut juga mama aku pesan untuk dibelikan tomat dan untuk tomat ini harganya itu Rp15.000 menurut aku sih murah ya dibandingkan di daerah aku di daerah aku tuh juga eh tapi enggak ya teman-teman menurut aku sama sih harganya Rp15.000 juga dan disini juga aku ada beli cabai keriting untuk cabai keriting itu harganya sekilo Rp75.000 aku tadi belinya se-on aja ya teman-teman dan untuk cabai tiung itu harganya Rp60.000 ya dan aku beli tiga macam ini cabai keriting satu on cabai biung itu satu on dan untuk beli tomatnya aku mensal Rp5.000 digabung menjadi tiga dikasih harga Rp20.000 dan ini penampakan di luar pasar ya teman-teman lumayan rame dan cuacanya juga menungkuk cuacanya mendukung dan ini juga aku beli kangkung ya kangkung itu harganya Rp5.000 dan aku juga ada beli timun beli timun untuk beli satu ya teman-teman harganya Rp1.000 sampai di rumah mama aku bilang kenapa enggak beli dua karena harganya kan murah dan disini juga aku lanjut membeli terasi ya teman-teman untuk terasi ini memang selalu aku beli kalau sampai aku diberal karena ini oleh-oleh buat mama mertua yang ada di Tarakan dan untuk terasinya itu harganya Rp35.000 dan kebetulan tadi juga aku ada beli tungku kompor gas ya karena kompor gas di rumah kakak aku tuh udah kotor banget jadi aku memilih untuk beli yang baru aja kebetulan harganya itu Rp50.000 dapat dua pasang ya teman-teman tapi waktu aku belinya tidak direkod dan tadi itu ada penampakan orang jual ketupuat yang udah jadi ya teman-teman jadi tinggal diisi aja dan ini udah sampai di rumah dan ini penampakan untuk belanjaan aku ya teman-teman sekian video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Bye ya tiny selamat menikmati